Intro Welcome Revolution Halo cuy sudah pada mandi belum? Red Rubber kembali dengan artikel manifesto visual berakar idealis dengan kejut propagila dan selamat menonton Terima kasih telah menonton Pada sebuah fenomena bawah tanah, bersatunya punk dan rasta pada puncak kerusuhan sosial tahun 70an Era itu mungkin sudah berakhir, tapi semangat reggae punk masih hidup dan bernafas Di era itu, Bob Marley dan Johnny Rotten bertukar tempat Rocker Sex Pistols pergi ke Jamaica untuk menandatangani artis reggae untuk label rekaman Richard Branson Dan Bob Marley pergi ke London dan nongkrong di Kings Road yang ramai di Chelsea, bergabung dengan para punkers Dia bahkan menulis lagu tentang gerakan di sana, memeriksa nama band-band punk rock The Rossi Yaitu The Damned, The Gem dan The Clash Ketika kedua tokoh Bob Marley dan Johnny Rotten Sex Pistols memiliki pertukaran budaya yang unik Adalah cerminan dari persahabatan yang lebih luas antara pemberontak yang berpikiran sama, rasta dan punk yang memunculkan suara baru Johnny Rotten berbicara panjang lebar tentang kecintaannya pada reggae Saat keberadaan Johnny Rotten datang ke Jamaica tak disangka sangat diterima Sebab orang Jamaica menyukai tokoh jahat yang anti-pemerintah Di saat dekade itu padahal orang-orang Jamaica tidak benar-benar tahu banyak tentang musik punk rock Tetapi mereka sadar telah melihat tabloid Sex Pistols musuh nomer 1 di Inggris Atas pemberontakan yang dilakukannya dan di era itu rezim pemerintah Jamaica sangat tidak pro pada rakyatnya menindas kaum Afrika hanya bisa memecah belah Kingston Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Punk adalah orang buangan dari masyarakat Begitu juga para rasta, kata Raja Reggae Marley kepada jurnalis Sounds Vivian Goldman pada musim panas 1977 Jadi mereka terikat untuk mempertahankan apa yang kita pertahankan Keduanya dengan cepat memahami kesamaan budaya dan apa yang dipelajari punk dari reggae Bob Marley menegaskan lagi serta membuktikan bahwa dia memahami kesamaan antara perjuangan punk dengan rasta Ditolak oleh masyarakat, diperlakukan dengan impunitas, dilindungi oleh martabat saya, serta mencari kenyataan Marley memberikan izinnya keadegan baru adalah semua lisensi yang dibutuhkan banyak orang untuk bergabung dengan konser Dari sini, virus reggae dan punk meledak Menemukan jus motivasi yang sama dalam reggae seperti rekan-rekannya di Inggris Dan Bob Marley memberikan celetukannya pada rasta varian Babylonia Barney Yaitu, punker tak jahat Mereka cuma melawan sistem negara dan menyukaikan Selama masa pengasingannya di London itulah Marley merekam maha karyanya Judul lagu dari album Exodus 1977 Meminta orang kulit hitam untuk meninggalkan negara yang menindas Yang dikenal sebagai Babel dan kembali ke tanah air Afrika Ajaran ini adalah kunci agama rasta varian Dan Marley adalah wadah untuk membawa pesan ini ke dunia Drop it, drop it, drop it again Masih bakro, minalai Terima kasih telah menonton!